hai 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 gimana warung rame apa enggak alhamdulillah ini malam apa sih emang kenapa sepi banget sepi warung habis itu aja ya nah Halo biarnya berapa duit Hai mesec dek 818 Mas kapan bergila deh kata-kata rore 18 gila Lede Orang kayak gitu 18 Eh 25 mau nggak adalah salah satu boncet gila malinnya boncet selong lah ya tadi jual orang-orang jual boncis itu 23 lu jual berapa ke-18 kurang bagus selamat malam semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya kandisi jagat yang selalu membongkar semua harga-harga capai dan harga sayuran yang lain sekali lagi yang belum sugerik sugerik karena sugerik itu gratis dan jangan lupa yang lakukan loncengnya supaya dapat notifikasi terbaru setiap saya upload video seandainya video masih bagus dan bermanfaat boleh bagikan ke teman-teman yang membutuhkannya pantauan kita di malam hari ini untuk menelusuri semua harga capai dan harga sayuran untuk yang lebih lengkap ikutin aja videonya sampai kembali lagi kita bersama-sama untuk menelusuri pasar induk Cibitung Bekasi ini ya yang setiap maghrib selalu kena demam sepi ya karena kondisi keuangannya lagi kacau morat marit di kampungnya ya di kampung morat marit harga keuangannya terus di pasar di di gunung di sawah morat marit kagak ada airnya seperti ini kondisi pasar induk Cibitung yang semakin sepi untuk barang sebenarnya kosong tidak ada barang tapi karena yang belanja pengunjungnya berkurang berkurang ya akhirnya ya berkurang juga yang belinya seperti biasa untuk di dunia percabaian masih dalam pengecekan sekarang di jam 11 ini harga cabai hori tercantik sedunia pun harganya tawarannya masih 20 ya itu parah ya cabai jotele tawarannya 7 ribu parah biarin aja dulu sampai mentok di jam 12 ntar langsung kita bacakan untuk parah bertahan di angka 7.500 yang tercantik kalau parah kurang bagus makanya tadi saya jual di angka 4.000 karena parahnya kurang bagus dan oyong di angka 8.000 rupiah oyong tercantik untuk terong merah harga di 5.500 terong portun di 4.000 rupiah Halo Neng Halo Hai gimana warung rame apa enggak Alhamdulillah ini malam apa sih emang kenapa soalnya sepi banget sepi buat warung sepi juga aduh parah warung sepi juga yang hutang si yang jajan si cuman masini mau yang aku bayar-bayar aduh aduh terong portun yang enggak ada kekuatannya cuman di angka 4.000 ya pare masih bertahan 7.000 oyong masih semakin kosong semakin malam semakin kosong oyong ya sampai di 8.000 ya untuk labu panjang seperti ini ini labu panjang ya harga jual cuman di 3.000 rupiah ini yang turus kalau enggak turus cuma 2.000 cengko di jual untuk tarong bulet bolham masih di 5.000 kupak 5.000 lakbet 5.000 kalau bulet apel kosong total di 8.000 rupiah yang lagi kacau medan ngkong-ngkolan lagi kacau harganya petting 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 abis itu aja ya ori ya ha lo beli ori berapa duit 22 sama 21 orinya gimana sih ori yang 22 cakep mantap hati lah di ori 22 21 katanya itulah dalam pengecekan kita seperti itu kita nanya yang belanja makanya mentok yang ntar sampai di jam 12 berapa dia belanja ori kata 22 ada yang 21 katanya ngkol masih seperti biasa harga ngkol lagi kacau cetai 80 70 kalau ngkol daerah sampai ngajuk-ngajuk sebenarnya yang cakep ngkol daerah itu masih 2.500 2.000 ya sebenarnya paling ngerasan itu emang bundar sampai ngejual seribu cenggol ya ngkol payang gaimbang ya untuk sayuran yang lain mahal semua ngkol omat omat sampai lakunya parah gitu omat sampai 3.000 ada yang sepit jual petian 30.000 omat dan disini bisa diacar tomat beli 2 kilo juga bisa kacang kacang ada kuning lihat banyak demam kuning kalau kacang yang tercantik itu masih ngejual 10.000 ya ini kacang tercantik masih ada digabung lagi dan timunnya wow iya lonca lonca jual 6.000 untuk timun tercantik total kosong harganya yang bandana sampai di 11.000 lancarnya di 10.000 lancarnya di itu yang menyenter tegang kopi mulu ini deh 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 18 mas sampai gila deh gue cek nah hari 18 gila deh hari gue cakep kayak gitu 18 20 eh 25 mau enggak aduh gila tuh gue cek nah hari ke 18 aduh aduh hari belanjaan 23 tawarannya 18 ini pere proses pencenting ya dan ini ada wartol yang masih di angka 180 yang ononya 200.000 untuk kentang bandung harganya masih di 10.000 kentang di 12.000 rupiah ya ada kembang kol di depan kita ya kembang kol kerawang udah ada peringkat lagi di 8.000 tapi kalau kembang kol patro harganya cuma di 7.000 6.000 kembang kol bandung 5.000 rupiah karena untuk brocolinya sekarang lagi naik lagi brokoli ntar kita cari di mobil ya dan sasin lagi viral di angka 7.000 rupiah sasin lagi kosong lagi 7.000 ya sasin sampai nembak dia dan di depan kita ada sebuah jengkol ya jengkol ini harganya kalau pilihan sampai di angka 30 ya jengkol kulitnya masih di angka 10.000 rupiah kita ditambah naik-naik ke mobil ini apa ini adanya ngkol ini kayaknya keciwis ini adanya ngkol ini tau ini berapa harganya belum tau ini kita daun bawang tuh rosin ya ini ada apa bawang kating 32 bawang gula merah 16.000 bawang bombanya 25 ya kalau bawang berbes bawang merah itu di 20.000 tapi banyak yang menjual 15.000 ya banyak itu berbagai macam bawang dari garut bawangnya terus bawang maja juga ada ya dan 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 ini ada meninjual daun 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 meninjual 10.000 meninjualnya 15.000 asamnya masih seperti biasa di 17.000 rupiah untuk jagung seperti biasa di 5.000 agak kosong ya terus ini salah satu kentang bandung dan ada labu siem harga labu siem lagi viral sampai di 5.000 labu acar ini mahal di 10.000 sampai 11.000 ya kalau labu DN harganya di 5.000 rupiah untuk labu gedenya ini kantongannya 100 kalau kilonya di 5.000 rupiah dan sampo masih di 5.000 rupiah 4.000 sampo ya daun bawang mas redri acara masih 13.000 campur daun bawang seledri tapi kalau seledri saya belum nanya soalnya saya nanya yang belanja seperti ini jadi satu mulu jarang banget ketemu yang beli seledri doang tapi saya lagi cari dulu ini sudah naik kemobil selada keriting selada keriting di 5.000 ya kembang kol nya harganya 8.000 brokoli masih 13.000 rupiah pak cay siangka 5.000 rupiah saja hari sudah semakin larut malam dan ini adalah salah satu boncis mal ini boncis tadi jual orang orang jual boncis itu 23 jual berapa 18 kurang bagus boncis kurang bagus belum beli labu labu walaupun belum beli malam ini harganya goceng berarti belum beli berarti telur belum beli baru denger denger aduh labu siam udah malam lah udah kita bacain aja cabai udah habis tuh cabai cmk cabai merah keriting malah lebih kuat cabai merah keriting cabai merah keriting melaku D2825 lancar ya baru diturun menentu turun lagi yang kayak gini lapu 27 ya kalau saya yang pertama ya TKX lebih mahal lagi 30 malam marina daerah agak sama 30 ya kalau keriting hijau diangka 15.000 rupiah dan untuk TW hijau sekarang lakunya cuma tawaran 10.000 ya tawaran 7.000 dijualin 12.000 10.000 TW hijau dan CMB nya di 30.000 rupiah untuk CMB ya untuk caplak masih 33 ya saya enggak pernah ketemu caplak nih jauh sekarang ma bandara caplak ya dan untuk silirnya masih di 22 23 dan rawit hijau tanjung 15 rawit 15 ribu rupiah dan untuk cabai perawitan di malam hari ini ini banyak yang nawar tadi ya di video tadi ya banyak yang nawar ada yang nawar 18 ada yang nawar 20 ya untuk cabai kalian ngesosor dari siang 20 2018 burka perontol montilan sama ngesosor 20 ribu ori pun ikut-ikutan tawarannya 20 ribu untuk hari masih bertahan di 23 ribu rupiah saja untuk di malam hari ini kalau prediksi saya buat di dunia perawitan hati-hati aja besok besok ini ada rencana balas dendam mau ribut hari ini harganya bisa gocap besok hari besok berhati-hati aja baru turun cabai keriting halus ya saya rasa saya untuk selesai ngerangkum semua harga-harga cabai dan harga sayuran yang lain terima kasih untuk menonton saya doakan semoga dipanjangkan umurnya dimurakan rejekinya amin amin kita kembali lagi di video besok siang yang mungkin harga-harganya bakalan namuk lagi dan intinya salam semuanya ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati